Beda sikap pria ricis dan tau kurian di sidang cerai kedua pengacara sentil peluang rujuk Sidang cerai youtuber Ria Ricis dengan tau kurian kembali di gelas Sidang lanjutan perceraian Ria Ricis dan tau kurian di gelar hari ini di pengadilan agama Jakarta Selatan Namun dalam sidang cerai kedua ini Ria Ricis dan tau kurian memiliki beda sikap Tau kurian hadir dalam sidang itu sementara Ria Ricis memilih absen Menurut kuasa hukum tau kurian, Deddy Rizal Armidi, kliennya sangat fokus terhadap proses perceraiannya Bahkan tau kurian datang lebih awal serta menunjukkan itikat baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis Bahwa Rian sangat konsen dengan proses peradilan ini Makanya dia datang lebih awal dan menunjukkan itikat baik dan kesungguhannya untuk mempertahankan rumah tangga ini Kata Deddy dikutip dari Youtube Intense Investigasi Berbeda dengan Rian, Ricis justru tak hadir dalam persidangan kali ini Kendati demikian pihak Rian tak mempermasalahkan hal tersebut Diakui Deddy bahwa di dalam persidangan hari ini Ricis tidak diwajibkan untuk datang Persoalan Ricis tidak datang itu soal lain dan itu juga tidak diwajibkan untuk datang Ucapnya Ada pun agenda hari ini kata Deddy Yakni menerima hasil mediasi yang sudah dilakukan sebelumnya Hari ini adalah agendanya menerima hasil mediasi pada dua pekan yang lalu Terangnya Deddy menuturkan bahwa proses perceraian tersebut masih akan terus berlanjut Tentunya ini masih berproses terus Apa-apa yang terjadi di ruang sidang kami tim hukum dan tim hukum Ricis Sudah sepakat untuk tidak akan sampaikan secara detail kepada teman-teman sekalian Ujar Deddy Lebih lanjut sebelumnya Deddy sempat mengungkapkan Bahwa pihaknya akan terus mengupayakan mediasi di luar persidangan Terus akan kita lakukan mediasi di luar katanya Bahkan Deddy menyebut mediasi tersebut juga sudah dilakukan sebelumnya Sudah dong tuturnya Kemudian Deddy menjelaskan bahwa pihak dari pengadilan sudah berupaya semaksimal mungkin Agar dilakukannya mediasi antara Rian dan Ricis Sementara itu kata Deddy pihaknya juga bekerja sama dengan kuasa hukum Ricis Untuk mendukung dan mendorong hal tersebut Pihak pengadilan itu sudah maksimal Kami dengan pengacara sebelah juga akan mendorong itu Pungkasnya Kami dengan pengacara 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 Coba dikabung Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton